Oke, halo teman-teman semuanya Nah, buat kalian yang doyan traveling AC itu adalah komponen yang paling penting Yang menjamin kenyamanan perjalanan kita Dan salah satu komponen yang perlu dirawat di AC Yaitu filter cabin Dan filter cabin ini tugasnya adalah untuk menyaring udara Yang diteruskan atau dihembuskan lewat kisi-kisi AC Itu harus bersih dan bebas dari kotoran ya teman-teman Dan permasalahan yang ada di Indonesia Yaitu karena di tempat kita ini iklimatropis ya Sehingga filter AC ini kadang-kadang sering cepat berdebu Dan juga banyak polennya ya Dan juga gak jarang dia ada sampai berlendir ya Karena ditumbuhi bakteri dan jamur Nah, untuk mengganti filter AC Itu memang ada aturannya tersendiri Setiap berapa kilometer Kalian cek aja buku manual di mobil kalian masing-masing Dan untuk di tempat saya ini ya Ini adalah Suzuki SX4 Xover Ini harga filter AC-nya Yang ori ya teman-teman Sekitar 250-300 ribu rupiah Dan disini saya coba Untuk menggunakan filter AC Yang ada kandungan karbon aktifnya Jadi seperti ini ya, hitam-hitam Dan fungsinya karbon aktif ini bisa membunuh jamur, bakteri, dan juga virus Udara yang sudah difilter itu lebih sehat dan lebih bersih Saya cuma pengen ngetes aja sih teman-teman Kalau kita gunakan filter karbon seperti ini Untuk menggantikan filter originalnya Apakah dia membuat sistem AC-nya menjadi lebih panas Atau justru bisa lebih dingin Nah, kita cek aja ya Dia sekarang berada di stabil 13 derajat Celcius Dan memang hari ini cukup panas Teman-teman bisa lihat ya Di luar sekarang suhunya ini 35 derajat Celcius Teman-teman Nah, di dalam cabin kita Ya, dia maksimal di 13,1 dan stabil disitu Untuk konfigurasinya ini ya Untuk pendinginannya saya maksimalkan Dan untuk kipas AC-nya saya set di angka 1 Kita gak akan merubah ini ya Supaya kita bisa melihat nanti bagaimana bedanya Oke, sekarang kita akan melakukan penggantian filter cabinnya Oh iya teman-teman Tadi saya sudah jelaskan ya Bahwa harga dari filter cabin dari SX-4 Suzuki SX-4 Ini sekitar Rp250.000 sampai Rp300.000an ya Dan kalau yang karbon ini Cuman Rp69.000 Kalau gak salah kemarin saya beli Di toko online Ya, nanti saya akan cantumkan ya Linknya di kolom deskripsi Oke teman-teman Jadi, seperti ini penampakannya Ini adalah cartridge-nya Nah, ini dia Kemarin sudah saya bersihkan Sudah saya semprot pakai kompresor Baik, kita akan langsung pasang ya teman-teman Kita masukkan ke slot cartridge-nya Seperti ini Oke Udah ya Ini udah aman kok ya Gak ada kebocoran udara juga Kita tutup Oke ya Ini yang ori Kita simpen dulu Kita pengen tahu nih Kalau kita kasih Yang karbon Apakah Kabin kita bisa lebih dingin Oke Tadi 13,1 ya Sekarang Bisa di 12,7 Dengan konfigurasi Tetap Ya Di kipasnya di satu Speed fan-nya Dan untuk Pendingannya Sudah kita maksimalkan AC-nya on Oke Bisa turun ya Turun sedikit Kita coba Kalau kita gunakan Udara di dalam cabin Seperti ini Kalau tadi itu Dari luar ya Udara yang dari luar Ya Stabil ya Jadi Dari performa Itu Kalau kita gunakan yang karbon Saya rasa sih Gak akan terlalu pengaruh Dengan performa dari AC Bahkan Dia bisa jauh lebih dingin Ya Ini tetap ya Suhu di luar Tetap 35 derajat Celcius Dan Suhu di dalam cabin kita Sudah turun lagi nih Ya Jadi 12,6 Dan kayaknya sih Dia terus turun ya Itu Turun lagi Dan kalau Teman-teman ada yang punya pengalaman Gimana Permasalahan Atau Plus minusnya Ketika teman-teman Menggunakan filter karbon Yang Mana harganya itu jauh lebih murah Kalau dibandingkan dengan Filter Cabin orinya Ya Tapi fiturnya Dia itu lebih bagus Karena dia mengandung Karbon aktif Yang mana Dia itu bisa Menyaring dan membunuh Polen Lalu jamur Bakteri Dan virus Yang Rawan terhisap Intake blower AC kita Wow Turun terus nih ya Ini sekarang Di 10,9 Waduh Oke Saya rasa mantep juga nih ya Kemarin Waktu pertama kali Saya service AC nya Dan saya ganti freon Itu dia bisa Sampai di 8 derajat Celcius Dan ini Kalian bisa lihat ya Dia turun terus nih Teman-teman ya 10,3 Tadi Startnya di 13 ya teman-teman 13,1 Ini turun terus Oh naik dikit Nah Itu ya Jadi Saya rasa sih Masih Lebih bagus sih Performanya Dan Suhu di luar tetap Sekian Dan kita idle nih ya Kita gak jalan Kita parkir aja Dan kalau kita Pakai jalan Pastinya Dia akan lebih Dingin Buat kalian semuanya Yang berencana Untuk mengganti Filter AC Ori Dari mobil kalian Nah kalau kalian pengen Cobain Filter AC Carbon aktif Kalian bisa Gunakan aja Dan sepertinya sih Gak membebani Kinerja AC kita Terbukti Bahkan AC kita Makin dingin Kalau dibandingkan dengan Filter AC Bawaan mobilnya Dan ini Mereknya sih Namanya HP R Harganya Rp69.000 Untuk Suzuki X-Over Untuk Mobil-mobil lain Bisa kalian Tanyakan Ke sellernya Nanti saya akan Cantumkan ya Di kolom deskripsi Untuk Link pembeliannya HPR Otomotif Parts Baik teman-teman Sekedar berbagi aja Kalau kalian Sudah ada yang Punya pengalaman Menggunakan Cabin filter Carbon aktif Silahkan teman-teman Sharing di kolom komentar Supaya kita Sama-sama belajar Oke ya Mantap ya Semoga Tips dan trik Yang saya Bagikan barusan Bisa Memperingan Budget Perawatan mobil Teman-teman semuanya Dan membuat Perjalanan kalian Pastinya Lebih nyaman Dan juga Lebih sehat lagi Sampai ketemu Di konten selanjutnya Jangan lupa Subscribe Backpacker Indonesia Sampai ketemu